Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini sangat berbeda dari video-video yang sebelumnya ada Karena aku bakal paranormal experience Jadi aku bakal sedikit cerita pengalaman aku waktu itu Waktu masih camping kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu ya kan Jadi kalian penasaran kan Makanya sebelum lanjut ke videonya Kalian harus follow instagram aku di bawah sini Dan jangan lupa di subscribe Nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video aku terbarunya Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian Oke Nah jadi aku bakalan sedikit cerita disini Waktu itu kan Pasti mengadakan study tour Nah mau itu kemana kek Nah kebetulan waktu kelas 2 atau kelas 3 aku lupa Itu mengadakan camping Nah aku waktu itu bawa tas Nah tasnya itu yang selempangan gitu kan Pasti kalau camping itu kan banyak banget peralatannya mau dibawa Yang disuruh bawa Perlengkapan pramuka lah Terus habis itu api unggun kan pasti butuh kayu kan Nah disuruh bawa gitu gitu kan Nah terus aku bawanya itu selempangan gitu Tasnya capek lah ya kan Capek sebelah sini Gantinya sebelah sini Pokoknya capek banget Sampai minta tolong sama orang Sampai copot tas aku disitu Duh isi ampun malu banget kan Nah disitu aku di dalam Dalam mobil TN itu aku di Emang gimat capek gitu ya kan Pas sampai ke daerah Bogor Kami itu camping di daerah Bogor Aku lupa di kabupaten mana gitu kan Di desa mana gitu aku lupa Nah habis itu Pas sampai kami harus jalan lagi jauh Entah kayak manapun itu capeknya lagi kan Naik turunnya lagi kan aduh Bayangkan daerah Bogor itu kayak mana Nah terus pas sampai itu Pembagian tenda Kalau gak salah ya Aku lupa Kalau gak salah sih Pembagian tenda Disitu Kami naruh-naruh tas Pasti gak langsung kerah dong Pasti kami kumpul lagi Entah itu acara apapun Aku lupa Sampai malam Malamnya itu Kalau gak salah Mengadakan api unggun Mengadakan api unggun Nah disitu aku cuma ikut Sebentar aja Karena Emang sakit banget Di daerah punggunganku itu Gara-gara gendong tas Serempongan gitu kan Nah terus Abis itu Aku keluar kan Aku keluar lagi Sebentar Abis itu aku masuk lagi Aku tidurnya itu Bukan di tenda Tas aku di tenda Nah cuman aku itu Di ruangan guru-guru gitu Khusus guru gitu Bukannya aku ruangan Tempat guru-guru Nginep gitu Disitu aku tidurnya kan Nah setelah habis camping Pasti tidur kan Itu kan camping itu Pasti Udah tengah malam gitu kan Pasti tidur Semua orang Nah terus Habis tidur Bangun Pas paginya itu Kami senam Habis senam Makan Habis makan Kalau gak salah sih Games Aku lupa Apa Acara Apa sih namanya Acara Pramuka Aku lupa Cuman Ada games Itu entah sore Entah apa Aku lupa deh pokoknya Habis itu mandi Nah habis itu kan Malamnya itu Sholat maghrib Papa Isya Aku lupa Kalau gak salah sih Sholat maghribnya Disitu Sampai Isya kan Nah kami Sholatnya itu Di Allah yang besar Cuman Kanan kirinya itu kan Apa namanya Ada sawah-sawahnya kan Nah Terus Kan Pasti di ujung mata kita itu Melihat sesuatu yang aneh kan Nah terus Dari kejauhan kok Aku melihat Ada bayangan hitam Gitu ya kan Hitam Dari jauh kan Cuman Dari jauh itu gak begitu kelihatan Itu sama lama Dekat-dekat Bede banget Cuman bayangan Hace sih Aku tuh gak begitu Sensitive sama mereka Nah Terus Pas Sudah Pas udah siapnya Aku nanya sama kawan aku kan Nanya sama sebelahnya Nah Pas udah siap sholat kan Aku tanya sama kawan aku kan Itu betul apa Aku memastikan aja Terus Yang sebelah aku itu Terus Aku tanya gini Eh lu ngeliat gak yang samping sebelahnya gitu Yang warna hitam gitu Oh iya deh Katanya kayak gitu kan Iya Gue juga ngeliat disitu Tapi ada dua Hah? Dua Gue cuman gak satu ruang kok Gue bilang kayak gitu Ada dua Katanya kayak gitu kan Yang satu warna hitam Yang satu warna putih Katanya gitu Oh Kalo gue cuman Gak ada warna hitamnya aja Disitu gue langsung Gak tau mau ngapain Jadi Gue deg-deg Seru Gimana gitu ya kan Disitu gue emang deg-degan banget Dan gue pengen banget Ngelupain itu semua Dan gue Kenapa gue bisa ngeliat gitu kan Mungkin Sekilas gitu aja ya kan Nah disitu aku Merinding banget Dan disitu aku Kayak mana gitu ya kan Jadi Apa ya Bingung gitu kan Jadi pas siap gitu Aku Langsung berdoa gitu Biar gak di Gimana-gimana Gimana gitu Sama mereka Nah terus Sambil sekarang pun Aku kalo masih ceritain gitu Aku masih berinding Aku masih Gak pengen ceritain Sebetulnya Tapi aku pengen share aja Untuk ke kalian semua Jadi Cukup sekian aja ya Untuk video kali ini Kalo kalian suka sama Eksperimen-eksperimen Kayak gini Kalian bisa komen di bawah Dan aku bakal buatin lagi Jadi Stay tune terus ya Akan ada dua video Dalam satu minggu Di setiap hari kamis Dan setiap hari minggu Jadi stay tune terus ya See you on my next video Bye-bye Bye-bye Say Bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye Bye-bye